Ribuan pencari kerja serbu mini job fair 2022 di area parkir gedung mall pelayanan publik kota Bojokerto, Jawa Timur. Sementara koleksi satwa komodo, kebun binatang Surabaya terus bertambah. Total ada 29 bayi komodo yang menetas sejak bulan Februari 2022 lalu. Dan selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Sebuah mall di kota Bojokerto, Jawa Timur dipenuhi ribuan pencari kerja yang hendak menaruh lamaran di mini job fair yang digelar di lahan parkir. Lautan pencari kerja yang telah antre selama berjam-jam ini membuat panitia mengalami kesulitan mengatur kerumunan. Akibatnya sejumlah peserta jatuh pingsan karena tidak kuat berdesakan. Ada 1.500 lebih lewangan kerja yang disediakan dari 25 perusahaan. Secara bergotong royong, warga mengumpulkan minyak yang tumpah dengan ember. Banyaknya minyak yang tumpah membuat dermaga batubara Cilacap, Jawa Tengah dipenuhi ratusan ember berisi minyak yang mengantri untuk dipindahkan ke tangki. Sebelumnya diketahui, sebuah kapal tanker yang berada di Selat Nusa Kambangan mengalami kebocoran pada Senin. Belum diketahui besaran kerugian yang dialami Pertamina akibat peristiwa ini. 29 dari 40 telur komodo di kebun binatang Surabaya, Jawa Timur berhasil ditetaskan. Para anak komodo yang menetas pada periode bulan Februari hingga Maret ini langsung diberi chip setelah menetas. Setelah itu, para komodo juga diletakkan di kandang yang terkena sinar matahari secara langsung. Kelahiran bayi kadal raksasa ini melengkapi koleksi satwa kebun binatang dan disambut baik oleh para pengunjung. Peneliputan CNN Indonesia Rencana pembentukan tiga daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat diharapkan membuat lompatan kemajuan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain bertambahnya anggaran dari pemerintah pusat, pemekaran wilayah tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun suara penolakan pemekaran daerah otonomi baru masih terjadi di masyarakat Papua. Pembentukan daerah otonomi baru Papua telah mengerucut di badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pengesahan inisiatif tiga rancangan undang-undang, yaitu RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah. Usulan pemekaran wilayah tersebut bertujuan untuk mendekatkan layanan publik dan meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran ekonomi khusus untuk percepatan pembangunan hingga ke pelosok daerah. Pertama, dari segi kuantitatif, terdapat peningkatan penerimaan khusus dana OTSUS dari yang sebelumnya sejumlah 2 persen menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum nasional. Termasuk pula peningkatan dana transfer infrastruktur dan dana bagi hasil pertambangan. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya, mengatakan pihaknya telah menggelar musyawarah yang dihadiri tokoh masyarakat adat untuk membahas pemekaran wilayah. Tapi karena mayoritas semua setuju, akhirnya kita sahkan untuk menerima OTSUS jilid 2 dan menerima undang-undang OTSUS jilid 2 lalu DOB 3 provisi diterima. Pengamat politik lokal Papua, Frans Maniagasi, mengatakan percepatan pembangunan Papua melalui daerah otonomi baru jangan sampai menyisihkan penduduk setempat. Jadi jangan sampai percepatan itu kemudian menjadi kontraproduktif terhadap tujuan kita. Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Yoel Mulait, mengatakan proses persetujuan pembentukan tiga daerah otonomi baru Papua tersebut bertolak belakang dengan aspirasi rakyat Papua yang mayoritas menolak. Aspirasi rakyat Papua hari ini yang kita saksikan adalah penolakan daerah otonomi baru. Begitu deras aspirasi rakyat Papua. Namun, lagi-lagi pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR RI memaksa untuk pemekaran tiga provinsi baru di tanah Papua. Yoel menambahkan, pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi Papua di masa depan. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!